Pemirsa Lantara Nekat menggelapkan satu unit sepeda motor milik temannya sendiri. Emasya 50 tahun warga Arab Melayu, kejamatan pelayangan Kota Jambi dibekuk tim opsional Posek Jambi Timur. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini. Dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya, Christine Huta Julu dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa Lantara Nekat menggelapkan satu unit sepeda motor milik temannya sendiri. Emasya 50 tahun warga Arab Melayu, kejamatan pelayangan Kota Jambi dibekuk tim opsional Posek Jambi Timur pada Kamis 9 Februari 2023 lalu. Pelaku dibekuk Lantara Nekat menggelapkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik rekannya yakni Darwana 55 tahun, warga Kelurahan Legok, Kecamatan Darau, Sipin, Kota Jambi. Kapolsek Jambi Timur, Kompol Yumi Kaputra mengatakan kejadian ini terjadi pada Senin 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat lalu di Pelabuhan Pasir, RT 04, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kejadian bermula saat-saat korban hendak bekerja dan memarkirkan sepeda motornya di TKP. Dan saat itu pelaku datang menemui korban dan berkata hendak memijarnya sebentar. Kemudian korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada pelaku dan pelaku langsung pergi membawa sepeda motor korban. Namun hingga saat ini pelaku tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai Rp19.000.000 dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Jambi Timur. Pada Kamis 9 Februari 2023 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan pelaku. Kemudian tim opsional Polsek Jambi Timur berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti sepeda motor yang telah digadaikan pelaku di daerah Kabupaten Sarolangun. Ada pun barang bukti yang diamankan yakni berubah satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 beserta satu lembar STNK dan kunci motor. Ini kita melakukan ungkap kasus terkait kasus penggelapan ya satu unit sepeda motor yang mana pelaku atau tersangka berpura-pura meminjam kendaraan milik pelapor. Kemudian melarikan dan menggadaikan kendaraan tersebut ke wilayah Sarolangun. Pengakuan untuk apa dalam motor? Setelah kita mendapat laporan, kita langsung melakukan penyelidikan tentang keberadaan tersangka dan termasuk berang bukti. Dan setelah kita hasil dari penyelidikan tersebut bahwa kemudian kita lakukan penanggapan terhadap tersangka. Dan setelah hasil dari penyelidikan tersebut, menyatakan bahwa kendaraan tersebut digadaikan di suatu wilayah di Sarolangun. Kemudian kita lakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digelapkan tersebut hingga saat ini kita lakukan proses terhadap tersangka. Pak, tersangkanya pernah ada tersangka? Untuk saat ini tidak sih kita dalami, jadi tersangka baru melakukan perbuatan sekali ini. Namun mungkin masih kita dalami mungkin ada perkara-perkara terdahulu yang melibatkan tersangka. Modusnya seperti apa Pak? Modusnya ya kurang-kurang meminjam ya untuk suatu keperluan karena mungkin kenal yang pelapor hingga memberi kepercayaan terhadap pelaku. Namun disalahgunakan dan digadaikan kendaraan tersebut untuk keperluan pribadi ya hasil dari menggadaikan tersebut. Perbuatan tersangka ini hubungannya apa? Teman atau gimana? Ya pertemanan namun ya kenal ya bukan hubungan lain hanya kenal yang percaya dan meminjamkan kendaraan tersebut. Kejadiannya di mana Pak? Kejadian di Pelabuhan Pasir ya, Kelurahan Kasang. Kemudian setelah kejadian melaporkan kepada pihak kita untuk kita tidak lanjutkan. Dan untuk tersangka kita ancam dengan pasal 372 KWP, ancaman hukumannya 24 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 372 KUHP dana tetap pegelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Reporter Biti Virio melaporkan dari Kota Jambi. Kota Jambi. Kota Jambi. Kota Jambi.